Pas liat desainnya, keren. Liat harganya, murah. Kita bahas aja kali ya. Dan kenalin, ini Mi Bro Color. Secara desain benar-benar mirip kayak Apple Watch. Sedangkan untuk smartwatch dari sebelumnya dari Mi Bro, namanya Mi Bro Air yang bisa kalian dapatkan di Merchant Online Indonesia. Sedangkan untuk Mi Bro Color belum resmi real di Indonesia, jadi kalian bisa dapatkan di Merchant Online dengan klik link membelinya di bagian deskripsi. Dan kalau kalian beli di AliExpress, kalian bisa dapetin special discount sampai 30%. Nah, langsung aja kita bahas untuk bagian kemasan. Jadi secara keseluruhan, kemasannya dibalut dengan warna putih. Kemudian di bagian depan terdapat gambar dari smartwatchnya, dan di bagian sampingnya terdapat seri dari smartwatch ini, yaitu Mi Bro Color. Secara keseluruhan untuk warna dari packagingnya simple, elegan, dan juga dinamis dengan warna putihnya. Langsung aja kita buka untuk lihat bagian smartwatchnya. Nah, untuk smartwatch ini berukuran 43,3mm, jadi cocok dipakai untuk tangan yang agak besar kayak gini. Cuman yang jadi perhatian adalah bagian layarnya yang ternyata nggak cukup besar untuk bagian bodinya. Kalau untuk ukuran bodinya 43,3mm, sedangkan untuk ukuran layarnya cuma 1,5mm. Dan layarnya masih TFP screen, jadi masih kelihatan pixelate atau agak ngotak-ngotak. Tapi kalau kalian perhatikan, saat memasang atau mengganti watch face dari smartwatch ini, nggak kelihatan terlalu pixelate. Cuman hal tersebut bakalan kelihatan saat kita masuk ke mode icon-icon yang ada di smartwatch ini. Langsung aja kita cobain. Nah, sebelum kita bahas beberapa fungsi dari smartwatch ini, yang pertama kali aku sadarin saat melihat smartwatch ini kelihatan benar-benar mengkilat kayak gini. Karena di bagian ujungnya benar-benar dipoles jadi kelihatan shiny, benar-benar mengkilat. Kemudian untuk bagian bodinya, metalnya itu kayak finishing produk Apple. Jadi pernah nyobain Apple Watch dan finishingnya emang benar-benar diperhatikan dan kelihatan solid dan juga mewah sih menurutku. Untuk harga Rp. 500 ribuan ini benar-benar worth it. Nah, jadi secara keseluruhan bodinya kotak dengan ukuran 43,3mm yang sudah aku sebutkan tadi. Kemudian di bagian kanan ini terdapat tombol. Satu tombol aja untuk tombol back atau menghidupkan juga untuk masuk menu juga. Selain itu di bagian layarnya udah di finishing anti-oil. Katanya bisa meminimalisir bekas fingerprint kita saat mengusap bagian layarnya. Cuman kalau kita praktekin di sini masih kelihatan fingerprintnya tapi nggak terlalu ganggu sih ya. Cuman masih kelihatan. Nah, untuk bagian strapnya menggunakan strap rubber atau karet kayak gini. Cukup solid, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Tapi kayaknya bakalan kerasa nyaman aja saat digunakan. Ya, benar. Jadi nggak kerasa ngebebanin tangan kalian. Oke, langsung aja kita pakai dulu. Dan kelihatan banget kalau Mibro Color ini juga detail dalam segi desain. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini atau apa ini namanya ya. Pokoknya merapikan strapnya sini terdapat logo Mibro-nya. Jadi lebih kerasa kayak personal gitu cuy. Nah, karena ini Mibro Color, pastinya juga tersedia dalam beberapa pilihan warna. Cuman sayangnya beberapa pilihan warna tadi kalian bisa dapatkan hanya untuk strapnya aja. Bukan untuk bodinya. Kalau untuk bodinya, warnanya lebih ke arah dark grey menurutku ya. Cuman dengan desain elegan kayak gini aku rasa warna dark grey ini bakalan masuk dengan berbagai warna strap dari Mibro Color. Seperti pink, hijau, maupun biru atau warna lainnya. Nah, coba kita cek apa lagi yang bakal terdapatkan saat membeli smartwatch ini yang pasti adalah bagian chargernya. Nah, untuk bagian chargernya kerasa solid juga. Sudah untuk bodinya pakai material metal, untuk chargernya kayaknya masih pakai polikarbonat. Ya, plastik masih. Cuman finishingnya mirip sama bodi dari smartwatch ini. Selebihnya kita dapetin cara penggunaan aplikasinya. Dan manual book. Oke. Nah, seperti yang aku sebutkan di awal video tadi, kalau smartwatch ini masih pakai layar TFT screen. Mainstri banget untuk harga 500 ribuan punya layar kayak gitu. Cuman untuk bagian watch face-nya masih kelihatan tajam, tapi bakalan kerasa pixelate saat masuk ke menu-nya. Ya, benar kayak gini. Dan untuk interface dari menu-nya benar-benar kayak smartwatch di harga 500 ribuan. Jadi, buat kalian yang pengen gunain smartwatch ini dan pengen kelihatan masih elegan dan juga mewah, jangan masuk ke menu. Gini aja. Ditampilannya pakai watch face yang keren kayak gini. Jadi, masih kelihatan jam ini mahal ya. Nah, kalian juga bisa menampilkan watch face-nya lebih lama supaya kelihatan lebih keren, tapi dengan konsekuensi boros baterai. Karena untuk kapasitas dari smartwatch Mi Bro Color ini 270 mAh yang bisa bertahan sampai 20 hari di mode saver dan 10 hari di mode normal. Kemudian untuk memilih watch face dari smartwatch ini, kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya Mi Bro Fit yang kalian bisa download di App Store maupun di Play Store. Dan pertama kali kalian harus connect-in dengan smartphone kalian. Dan untuk smartwatch dari Mi Bro Color ini, udah pakai konektivitas Bluetooth 5.0 yang pasti Bluetooth terbaru dari smartwatch. Dan setelah download aplikasinya, kita dapatkan beberapa informasi seperti data tidur kita saat kita tidur menggunakan smartwatch ini. Kemudian heart rate seperti biasa karena ada sensor di bagian bawahnya yang bisa mengurkur detak jantung. Kemudian blood oxygen, body weight, spot record, fatigue, dan juga meitu. Jadi beberapa fitur esensial dari sebuah smartwatch kita bakal dapatkan informasinya di bagian homescreen dari Mi Bro Fit ini. Untuk user interface-nya benar-benar mudah, simple, dan gampang untuk dipahami. Jadi beberapa informasi tadi langsung kita dapatkan perharinya langsung di bagian homescreen dari Mi Bro Fit ini. Kemudian untuk beberapa fitur tambahannya kita bisa lihat di bagian device karena terkoneksi dengan smartwatch kita seperti mengganti watch face yang kita bisa pilih di bagian watch face market-nya. Cuman karena nggak terlalu banyak, kita juga bisa mengkustomisasi atau memilih langsung di bagian galeri dari smartwatch kita. Selebihnya smartwatch ini juga punya fitur tambahan kayak menampilkan notifikasi dari smartphone kita, kemudian menampilkan cuaca, health reminder ini penting karena kita biasanya duduk terlalu lama, bisa di ngangat-ngat dengan smartwatch ini. Kemudian alarm clock, dan find bracelet. Jadi kalau kita yang pelupa saat lupa naruh smartwatch ini, kita juga bisa mencari dengan smartphone ini. Dan ada fitur kontrol seperti take photo dan juga mengontrol musik yang lagi di play di smartphone kita. Oke, jadi setelah keseluruhan, fitur esensial dan juga fitur tambahan dari sebuah smartwatch ada di Mi Bro Color ini. Harganya juga cukup terjangkau di angka 500 ribuan aja. Tapi menurut saya selling point dari Mi Bro Color ini adalah di bagian body atau desainnya. Desainnya bener-bener simple, menarik, dan juga elegan, dinamis, warna kotak seperti smartwatch-smartwatch kekinian. Dan detail finishingnya yang kelihatan rapi banget, jadi waktu dipakai kerasa mahal ya. Untuk harga 500 ribuan sih ini worth it sih ya. Apalagi untuk bagian layarnya udah dipoles, jadi saat terkena cahaya bakalan mengkilat-mengkilat kayak gini. Untuk feel saat dipakai juga nggak terlalu kerasa berat. Jadi simple, elegan, dan juga minimalis. Jadi kesimpulannya Mi Bro Color ini sebuah smartwatch dengan harga terjangkau, yaitu di bawah 500 ribu, tapi punya fitur esensial dan juga fitur tambahan yang cukup lengkap untuk sebuah smartwatch. Dan segitu aja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, kalian bisa koreksinya di kolom komentar. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan subscribe Dik Edy untuk support kita terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.